Terima kasih telah menonton Di 3DS pada tanggal 27 September 2016, game ini akan menjadi kumpulan beberapa minigames dengan berbagai tema yaitu ada racing, adventure, atau exploration, atau adanya battles, dan kita bisa memakai berbagai karakter dari Sonic dan teman-temannya. Game ini gak punya plot yang terlalu kompleks atau plot yang terlalu menarik, yang pasti game ini memang dibungkus untuk mempunyai gameplay yang sangat menarik dan menahan para player untuk bisa memainkan game ini dalam jangka waktu yang lama. Dan developer pun memanfaatkan dual screen pada 3DS dengan sangat-sangat cantik, dengan sangat-sangat apik, karena game ini menjadi sangat interaktif melalui developer yang bisa memanfaatkan dual screen 3DS ini dengan sangat baik. Jadi untuk kalian para gamers yang mencari game yang bisa relax dan ringan dan fun, kalian jelas-jelas bisa memilih game ini sebagai opsi pertama kalian untuk bulan ini untuk 3DS kalian. Nomor 9, XCOM 2 Yap, setelah dirilis di PC dengan review yang sangat baik dan overwhelmingly positive di Steam, gue yakin saat dirilis di konsol nanti akan punya review yang sama baiknya. Oke, game ini akan mengandung setting dimana para manusia akan melawan alien, dengan sebuah tim yang kalian bangun, sebuah tentara yang kalian bangun yang tentunya bisa juga kalian upgrade satu persatu dari mereka. Game ini juga memakai sistem turn basic dimana kalian akan bergiliran dalam menyerang. Lalu game ini mempunyai genre dimana adanya strategy dan RPG, dimana kalian juga akan perlu banget berpikir sebelum menyerang karena setiap langkah saja bisa membuat kalian kalah dalam setiap misi. Dan game ini cukup membutuhkan adaptasi jika kalian belum pernah memainkan game ini pada XCOM-XCOM sebelumnya karena memang game ini punya tingkat kesulitan yang lumayan sulit. Dan 2K juga memberikan banyak upgrade mulai dari grafik, animation, transition, dan lain-lainnya. Dan menurut gue XCOM 2 ini sudah dieksekusi dengan sangat baik oleh 2K. Number 8, Forza Horizon 3 Yup, Forza kali ini akan mengambil setting di Australia, juga ada 350 supercar terbaik di dunia dengan konsep open road dimana kalian bisa memilih track kalian sendiri untuk bisa mencapai garis finish. So basically this game is track is up to you. Lalu Forza juga memberikan yang namanya Forza Vista Detail dimana semua mobil akan dirender dan dimodeling secara realistik dan akan dibuat semirip-mirip mungkin dengan mobil aslinya. Lalu disini juga ada fitur namanya Horizon Festival dimana kalian bisa membangun komunitas kalian sendiri, meng-invite teman-teman kalian untuk bisa membangun komunitas, balapan, dan meng-gather followers di social media kalian. Dalam game ini juga ada yang namanya fitur personalized dimana kalian bisa personalize karakter kalian sendiri, kalian bisa pilih musik yang kalian suka juga, license plate atau plat mobil kalian mau seperti apa juga kalian bisa desain, mobil kalian juga eksterior dan interior juga bisa kalian desain. Dan adanya fitur personalized sampai ke bunyi kelakson mobil kalian. Jadi game ini bakal keren banget. Number 7 Star Wars Battlefront Death Star DLC atau Expansion Pack. Oke, apa yang akan dimod oleh DLC ini? Kalian akan menemukan dua karakter baru yaitu Chewbacca dan Bossk. Lalu kalian bisa kembali memainkan R2-D2 pada DLC ini. Lalu akan ada kondisi dimana Luke Skywalker akan kejar-kejaran dengan Darth Vader di angkasa sana menggunakan pesawat mereka seperti yang di film. Lalu akan ada tugas dimana Luke Skywalker akan menghancurkan juga Death Star seperti yang di film juga. Oke, bagi kalian yang belum punya Battlefront atau Star Wars Battlefront, kalian mungkin bisa mempertimbangkan bahwa DLC ini sudah cukup baik nih untuk bisa meyakinkan kalian lah untuk bisa beli Star Wars Battlefront. Karena DLC ini gue bilang mempunyai, bisa dibilang mempunyai konten yang sangat menarik untuk bisa kalian nikmati atau kalian mainkan. Number 6 Pass 2017 Oke, apa sih yang Konami perbaiki di sequel terbarunya ini di Pass 2017? Mari kita bahas satu per satu. Oke, yang diperbaiki pertama adalah AI Intelligence dimana semua player akan dibuat jauh lebih cerdas. Lalu kedua adanya Improved Graphics dimana detail setiap bola, rumput, lapangan, player, facial expression semuanya dibuat jauh lebih realistik. Lalu tiga, ada New Animation dan Movement dimana Konami merekam gerakan-gerakan baru untuk bisa memberikan para player ini gerakan-gerakan yang lebih variatif dan tidak monoton seperti sequel sebelumnya. Lalu elemen yang paling penting pada setiap game adalah komentator. Komentator akan dibuat jauh lebih menarik, punya komentar yang jauh lebih realistis dan tidak monoton dan tidak itu-itu aja, membuat komentar-komentar ini akan jauh lebih mewarnai setiap game atau permainan kita pada Pass 2017 kali ini. Number 5, 2K17 atau NBA 2K17 yang akan hadir di semua platform. Jadi bagi kalian yang punya PS3 dan Xbox 360, gak perlu khawatir karena game ini akan hadir di platform tersebut, tentunya dengan grafis yang tidak sebaik next-gen dan PC. Kalau kalian tanya, apa yang berubah dalam game ini dibanding situannya tahun lalu? Yang berubah adalah grafis pada setiap player dibuat lebih detail dan realistis, jelas. Animasi dan transisi yang dibuat lebih real akan ada banyak movement yang baru pada game ini. Lalu ada yang pertambahan cutscene yang lebih dramatis. Lalu detail lapangan dan bola juga jauh lebih realistik. Kondisi atau ambience lapangan juga dibuat lebih suasana lapangan basket banget. Lalu bisa dibilang game ini akan menjadi satu-satunya game basket pada tahun ini. Karena NBA Live 17 akan hadir pada awal tahun 2017, karena memang NBA Live 16 kemarin tidak mendapatkan sentimen yang positif. Jadi gue rasa EA butuh waktu lebih lama untuk bisa memperbaiki gameplaynya. Number 4, Dead Rising 10 Anniversary Edition. Yap, game buatan Capcom ini tahun ini pada bulan September merayakan ultan yang ke-10. Bagi kalian yang belum tau game ini, game ini adalah game zombie yang punya jenis yang berbeda. Dengan ratusan zombie pada satu layar, game ini memberikan kesan horor tapi dengan sentuhan absurd yang tinggi ala Capcom. Lalu berlokasi di dalam mall, sang toko legenda Frank West ini akan membuka misteri dibalik menyebar virus yang menjadikan manusia itu jadi zombie. Selain Frank West pada edisi ultah ini, kalian akan mendapatkan 3 serial Dead Rising sekaligus. Yaitu ada Dead Rising, Dead Rising 2 yang karakternya adalah Chuck Green, lalu ada Dead Rising 2 of the Record. Jadi bagi kalian yang ingin bunuh-bunuh zombie menggunakan senjata yang luar biasa absurd dan ingin game zombie dengan tema yang berbeda, dengan suasana mall yang asik untuk dieksplorasi, edisi 10 tahun Dead Rising ini harus banget kalian beli. Karena menurut gue, Dead Rising punya cara membungkus game zombie dengan sangat berbeda dan fun, dan memberikan penyegaran kepada game bertemakan zombie yang mayoritas monoton. Number 3, Quantum Break. Sempat rilis hanya untuk Xbox One dan Windows 10. Game ini cukup mendapat sentimen negatif karena tidak dirilis di Steam dan PC retail. Kali ini, bulan ini, game ini akan masuk ke Steam dan Retail Store. Game ini juga akan memberikan kalian pengalaman baru pada genre TPS Action Shooter. Bukan hanya tembak-tembakan, tapi kalian juga bisa mengendalikan waktu. Kalian bisa menghentikan waktu, lalu menembak musuh-musuh kalian yang sedang kaku dihentikan waktu. Pengalaman tersebut lah yang akan membuat kalian penasaran dengan beli game ini, dibalut dengan real cinematic cutscene. Game ini akan terkesan sangat linear mungkin untuk kalian yang suka open world. Dan seperti nonton film action aja gitu, banyak cutscene yang memang real diperankan oleh beberapa aktor. Saat perilisannya dulu di Xbox One dan Windows 10, game ini punya performance yang hancur banget, apalagi di FPS-nya. Mudah-mudahan saat rilis di Steam, game ini dapat memiliki performance yang baik ya. Number 2, Record. Yap, game eksklusif Xbox One dan Windows 10 ini akan menjadi salah satu game yang sangat menarik untuk bulan ini menurut gue. Di dunia di mana sang karakter utama ini menjadi umat manusia satu-satunya yang tersisa, game ini akan memberikan pengalaman baru bagi para playernya. Dengan setting gurun atau bisa dibilang wasteland dengan cuaca ala gurun ini, game ini akan memberikan kalian grafis yang sangat baik dengan visual effect yang menarik untuk kalian lihat. Poin yang membuat game ini menarik adalah adanya kehadiran para corebots, di mana para corebots ini bisa kalian pilih untuk membantu kalian dalam setiap misi. Setiap corebot juga punya kelebihan masing-masing, ada yang jago mencari jalan, ada yang jago lari, ada yang kuat banget, dan lain-lain. Sehingga para corebots inilah yang akan membantu kalian dalam menyelesaikan misi, juga untuk bertarung melawan robot-robot musuh yang tentunya sisa-sisa dari musuh yang kalian kalahkan ini bisa menjadi bahan upgrade pada game ini. Jadi menurut gue game ini punya banyak sekali keunikan dan originalitas dan patut banget untuk kalian beli, dan bisa jadi pertimbangan juga apakah kalian akan beli Xbox One S bulan ini. Number one, yap, FIFA 17. Inilah game yang paling gue tunggu-tunggu bulan ini, bahkan bisa dibilang tahun ini. Kali ini FIFA tidak lagi menggunakan Ignite sebagai graphics engine-nya, dan akan menggantinya dengan Frostbite, yaitu graphics engine yang dipakai oleh Battlefield Series dan Star Wars Battlefront. Kali ini FIFA akan menghadirkan grafis super realistik menggunakan si Frostbite itu. Semua wajah para player dibuat lebih real, setiap kemenangan dan kekalahan akan memberikan ekspresi yang berbeda pada setiap wajah pemain bolanya. Penonton pada setiap lapangan juga dibuat lebih real, detail dari rumput dan lapangan juga naik kelas banget. Lalu para manajer pada setiap klub dan negara juga dibuat sangat real pada game ini. Lalu movement pada setiap pemain bola dibuat jauh lebih realistik, dan emosi yang bener-bener nyata layaknya di pertandingan sungguhan. So, terlepas dari semua perkembangan secara teknis pada game ini, game ini menghadirkan fitur yang bener-bener membuat gue tertarik sama game ini. Yap, FIFA The Journey. Dimana game ini akan menjadi fitur story mode pada game ini dan menjadi satu-satunya story mode pada game olahraga, dimana Hunter akan menjadi tokoh yang akan kita mainkan di sini. Dia akan menjadi pemain muda berbakat yang akan memulai karir profesional di Liga Inggris. Kita juga mendapatkan tiga pilihan tim besar yang bisa kita masuki, yaitu ada Manchester United, Manchester City, dan Chelsea. Kita juga akan membuat berbagai keputusan strategis pada setiap interview yang diberikan kepada Hunter. Dan yang pastinya, kita akan menuntun Hunter ini dari 0 sampai menjadi legenda Liga Inggris. So, menarik banget fitur itu dan layak banget untuk kalian beli bulan ini, apalagi kalian yang menggilai game bola. So, that's it guys. That's a wrap. So, thank you for watching this video. Dan mudah-mudahan listen dan membantu kalian dalam menemukan game-game apa saja yang bisa kalian beli pada bulan ini. So, you can subscribe this channel if you like this kind of videos. Dan gue bakal banyak banget membahas isu-isu hangat tentang industri game. Dan mudah-mudahan kita bisa belajar bareng tentang industri game juga di channel ini. Dan gue sebenernya ingin memberikan kalian pengetahuan lebih jauh tentang industri game. Bahwa industri game itu sebenernya dalam dan banyak sekali pengetahuan yang bisa kalian gali lewat industri game. So, thank you guys for watching once again. And you can subscribe, like, and share this video if you like it. And I'll do sign out. Bye-bye.